Hai sebenarnya kalau Pak Jokowi itu paham tentang tanggung jawabnya untuk menyalahkan urusan minyak goreng pertama stop import total stop ekspor GPO total sampai kebutuhan minyak dalam negeri terpenuhi kemudian koreksi minyak dalam negeri ya enggak berani akhirnya dibully oleh mama presiden Jokowi Dodo menjelaskan bahwa pemerintah akan menjaga pemenuhan kebutuhan rakyat termasuk ketersediaan minyak goreng dalam negeri presiden menegaskan bahwa pemerintah yang melarang ekspor bahan baku minyak goreng mulai Kamis 28 April 2022 telah saya putuskan pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng mulai Kamis 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian lebih baik segera mundur ya karena banyak urusan kemudian tidak bisa dia selesaikan sistem demokrasi sudah dikuasai oleh oligarki masalahnya disitu pernyataan itu betul-betul merendahkan dirinya sendiri itu rombongan-rombongan medsos yang sebenarnya pengikutnya hanya beberapa ekor aja ya yang wajib itu menegakkan khilafah ketika kita sedang tinggi-tingginya ya sudah kemecret apa ya kalau anda ya bosan dengan sistem dan rezim Jokowi hari ini harus berjuang untuk khilafah kadron-kadron khilafah sampah-sampah negara yang selama ini membuat kegaduhan mereka suka menyebarkan ujaran kebencian propaganda adu domba memfitnah terutama kepada pemerintah Bapak Jokowi seharusnya koruptor ini ditangkap betul atau tidak di mana ceritanya ini tuduhannya membabih buta yang kalau tidak segera diperbaiki dengan baik semua orang akan bisa menjadi korban dari tuduhan-tuduhan seperti ini saya menjadi saksi bahwa saudara Joko Widodo kuat dugaan justru ya melakukan pelanggaran hukum korupsi penyuapan dan perbuatan tercelak itu berita yang menyesatkan nah ini yang membelok-belokkan berita begitu itu rombongan-rombongan medsos yang sebenarnya pengikutnya hanya beberapa ekor aja kalau pemimpinnya dari Wong Deso dari Solo saudara merayat kira-kira bisa tegak seperti Khalifa Umar ini atau tidak saudara presiden Jokowi sudah membangun 4.000 kilometer jalan 40 pelabuhan puluhan bandara dan sebagainya jalan itu dibangun tidak untuk jalan pelabuhan dibangun tidak untuk pelabuhan bandara dibangun tidak untuk bandara semua dibangun untuk meningkatkan pertanian perkebunan industri wisata dan semuanya berarti lapangan kerja buat kita semua semua berarti kesejahteraan buat kita semua tidak ada bangsa yang bisa dibangun secara instan membangun negara bukan sulap membangun negara bukan cuma omong besar membangun negara butuh kerja-kerja besar membangun negara butuh fakta dan kenyataan bisa tidak menjadi seperti Khalifa Umar saudara ini hanya ada ketika di dalam kepemimpinan khilafah persatuan yang adil ini saudara takbir Allah Allah kalau benar anda menemukan satu sistem yang diajarkan sepada persis oleh Al-Quran Al-Hadis tentang khilafah saya jadi pengikutnya saya akan mengkampanyekannya tapi pasti itu tidak ada karena saya sudah berkeliling pesantren berkeliling perguruan tinggi saya tanya mana sih dalilnya nah Bapak Mahfud MD jangan ngomong terus penegakan-penegakan keadilan namun hasilnya omong kosong saudara betul tidak hasilnya nul saudara betul tidak menteri koordinator di bidang politik hukum dan keamanan saudara Mahfud MD hati-hati dengan jabatannya tanggung jawab dengan jabatannya kami rakyat ini menggaji anda dari APBN bukan hanya untuk celotehan takbir 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 begini Bagaimana sistem pemerintahan kita dasar negara kita itu harus diganti itu salah enggak salah kan salah enggak itulah radikalnya itu bersalahnya yang radikal kepada rakyat ini saudara para ulama atau rezim Cokowi saudara atau ini sebenarnya konfirmasi kelemahan rezim ini ketidakberdayaan rezim ini dan konfirmasi bahwa rezim ini memang tidak layak untuk memimpin negara ini takbir kan sistem coba saya tanya siapa sih yang suka ngajak-ngajak ke khilafah itu sistemnya seperti apa saya mau ikut kalau ada bahwa apa yang disampaikan oleh saudara Mahfud MD justru mengeluarkan statement-statement yang kita pahami ini bukan argumentasi tapi lebih kepada apologi dari seorang Mahfud MD saya sudah mendapat penjelasan dari orang-orang HTI bahwa yang dimaksud khilafah itu sistem pemerintahan oleh sebab itu mereka menolak demokrasi menganggap demokrasi togut ini adalah perintah syariat Islam Islam memerintahkan kita tidak boleh diam terhadap kesuliman tidak boleh diam terhadap kemungkaran dan tidak boleh diam terhadap kemaksiatan segera melangkah dalam barisan menjadi karga terdepan dalam perjuangan khilafah tapi mereka ingin ganti menjadi bentuk negara lain mereka ingin ganti menjadi khilafah maka wajib bagi kita semua Fardu Ain bagi kita semua untuk melawan mereka harus gagah berani harus berani berada di garda terdepan ini kalimat mulia lah kalau kita dipaksa menjauh dari agama kita menjauh dari kalimat Tauhid ini kan sama saja ingin menjauhkan umat Islam dari agamanya takbir takbir patokan dasar dalam perjuangan Islam itu substansinya bukan simbol-simbolnya bukan namanya bukan benderanya saya punya bendera Tauhid banyak macam-macam gak pernah saya melarang bendera Tauhid tapi bendera Tauhid yang disalahgunakan untuk menekan orang lain untuk menjelekan orang lain itu yang saya lawan khilafah Islam khilafah Islam berurang kali Indonesia ini akan diruntuhkan ini jamannya Pak Jokowi ini adalah perubahan untuk menegakkan khilafah khilafah sekarang Libya hancur Irak hancur Indonesia akan difungsikan dengan yang sama hati-hati apa hukum menegakkan khilafah saudara-saudara? Mereka khilafah Allah Hilafah itu punya visi untuk menjadikan Islam sebagai rahmatan bilalami. Di situ disebutkan pemimpin daripada sistem hilafah itu disebut sebagai khalifah atau imam atau amirul mu'minin. Negara Pancasila ini sudah fina, kalau ada yang keluar dari Pancasila, dari Undana Biasa Tatinga, dari NKRP, dari kebibetan kita, itu hal yang sangat sumber mental sekali. Kalau ada kormas yang seperti itu, ya kita kebun. Kita akan ingatkan kepada kelompok-kelompok seperti ini, hentikan perilaku kalian. Dan kita bersama TNI dan Polri tidak pernah mundur selangkapun, tidak pernah surut sedikitpun menghadapi kelompok-kelompok seperti ini. NKRI! NKRI! Menentang agama Allah, menentang penegakan syariat Allah dan mengatakan NKRI harga mati. Tahulah bahwa bagi kami adalah syariat Allah harga mati. Kami orang NKRI harga mati. Hidup TNI dan negara tidak boleh kalah. Negara hadir dan negara tidak boleh kalah. Negara hadir dan negara tidak boleh kalah. Kita kader barisan ansur serbaguna, siap bersama-sama dengan TNI dan Polri menghadang mereka, menghancurkan mereka, menghabisi mereka. Tidak ada kata lain. Yang harus kita lakukan adalah kita melawan mereka. Kita melawan mereka. Kita melawan mereka. Tidak ada kata lain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.